assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya buat semuanya semoga kabar baik sehat aktivitas juga lancar berkah amin dan mohon maaf sebelumnya dikarenakan saya belum sempat berkunjung ke tempat teman-teman kemungkinan minggu-minggu ini karena saya sedang sedikit sibuk atau terbatasnya waktu seperti itu ya teman-teman dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih setia dengan Anto channel daek ini juga mungkin ada yang baru masuk selamat datang selamat menikmati isi konten ini dari channel Anto channel daek ini dan ambil sisi baiknya saja buang sisi buruknya dan buat semuanya ya pokoknya jadi sekali-kali enggak papa ya kalau misalkan aku merekot sesuatu yang bisa korekot dan aku upload seperti itu ya teman-teman di luar aktivitas saya sehari-hari sebagai guli rongsok seperti itu dan kali ini video ini adalah video perjalanan saya pulang ke kampung halaman teman-teman ke Cilacap seperti itu saya bawa istri dan anak saya dan kenapa harus naik berahu karena anak kita saya itu paling suka kalau ikut toko pulang kampung itu lewat jalur sini teman-teman karena kalau lewat jalur darat itu kurang apa ya kurang nikmat apa ya karena enggak ada pemandangan yang bisa dinikmati seperti itu yang ada ya daratan jalan rumah toko ya seperti itulah ya teman-teman tapi kalau lewat sini itu seakan-akan kena semuanya tuh teman-teman sudah bisa berkunjung ke rumah mertua bisa menikmati menikmati apa naik perahu dengan denyutan umpak yang mendayu-dayu bisa menikmati pemandangan laut alam hutan bakau terus ada pertamina ada kapal ada pelunus kembangan ya tapi semuanya dapatlah jadi intinya selain kita berkunjung ke rumah orangtua sekalian di perjalanan itu kita sudah seakan-akan kita sudah piknik kita sudah liburan kita sudah rekreasi seperti itu ya teman-teman ibarat kata ya menyelam sambil minum air tapi jangan air asin ya dan seperti itulah dan ini video perjalanan perangkatnya ya teman-teman dan setelah ini ada video untuk pulangnya dan penjelasannya seperti ini ini kapal yang aku tumpangi perahu yang aku tumpangi ini mampu menampung 9 motor plus dengan penumpangnya teman-teman juga sama barang bawaannya teman-teman untuk satu perahunya ini dan untuk pembayarannya itu tarifnya cukup relatif murah hanya Rp10.000 saja untuk satu keluarga misalkan seperti itu ya satu motor seperti itu kalau orangnya sih nggak dihitung misalkan apa satu orang atau dua orang intinya ya Rp10.000 seperti itu tapi tanpa harus ada barang bawaan kalau ada barang bawaan mungkin bisa sampai Rp15.000 seperti itu ya teman-teman dan cuaca sedikit mendung semoga tidak hujan ya karena saya pakai motor ya jadi saya berharap dan berbawa semoga jangan hujan oklah buat teman-teman sampai bertemu di video berikutnya